Serial tujuh senjata seri lima pukulan si kuda binal jilid tiga. Bagian tiga. Chohao mengepal tinju, katanya, ya, sakit hati ini harus kubalas, kalau begitu kau cari saja orang berpakaian biru tua yang duduk di sana itu, Kim Ji-o Ji menganjurkan. Chohao berkata, bukan dia yang main pukul, mengapa kita harus membuat perhitungan dengan dia? Tawar suara Kim Ji-o Ji, kalau kalian ingin mampus, lebih baik lekas mati, bila kalian cari perkara padanya, kutanggung kalian akan mati lebih cepat, tersirap darah Chohao, tanyanya, siapakah dia Kim Ji-o Ji menyeringai dingin, dia bukan orang luar biasa, dia hanya seorang piawasu, pelindung barang hantaran, namanya Teng Ting-hau, berubah rona muka Chohao. Demikian pulair muka belasan orang itu pun menjadi pucat. Betapa tenar dan cemerlang nama julukan Sien Kun Siao Cukat, sudah tentu mereka pernah mengenal atau mendengarnya. Beberapa tahun belakangan, nama besar Ke Hoang Go Chohao An Ki benar-benar menggetar dunia persilatan, kekuatan mereka berkembang dan melebar makin luas. Kalau ada orang berani mengusik mereka, berarti menepuk lalat di kepala harimau. Maka kawanan orang-orang Kang Ho yang kasar berangasan, petingkah dan menepuk dada tadi, kini kuncup nyalinya, semua berdiri lesu seperti balon yang kehabisan angin. Jangan kata menoleh, melirik pun tidak, Kim Jio Ji tak menghiraukan mereka lagi, dia maju beberapa langkah menjurah kepada Teng Ting-hau. Teng Ting-hau berkata, sekali berpisah, sekian tahun telah berlalu, sungguh tak nyana Ji Heng masih ingat padaku, hanya saja bila kelak ada orang ingin mati, jangan Ji Heng suruh mereka mencariku. Dengan tersenyum dia menambahkan, aku berani tanggung, bila seorang ingin lekas mati, daripada mencariku, lebih baik mencari dan minta tolong kepada dua saudara ini, siapakah kedua saudara ini, tanya Kim Jio Ji. Aku si Ting, bernama si, Ting Si memperkenalkan diri. Beberapa kali Kim Jio Ji mengawasinya dengan cermat, tanyanya, jadi kau inilah Ting Si yang menyenangkan orang itu, Ting Si tertawa lebar, katanya, kadang kaya juga dinamakan Ting Si yang menyebalkan, kalau betul saudara adalah Ting Si, maka saudara ini tentu Siauma aliasi Kuda Binal, sembari bicara dia menoleh ke arah Siauma, ternyata Siauma tidak peduli kepadanya. Kecuali gadis yang minum teh itu, hakikatnya Siauma tidak peduli kepada orang lain. Seketika masa merona muka Kim Jio Ji, segera Ting Ting Hau berkata, kabarnya Ji Heng akan berdua dengan Pak Ong Jio di sini bukan aku yang menantang dia, tapi aku yang diundang kemari, sahut Kim Jio Ji. Teng Ting Hau mengerut kening, katanya, dia menantangmu Kim Jio Ji tertawa dingin, katanya, Teng Heng mungkin berpendapat aku tidak setimpal melawannya, aku tahu bukan tandingannya, tapi kalau dia menantangku, apakah aku harus menyerah tanpa bertanding? Ting Rona mukanya menampilkan mimik ganjil, lalu melanjutkan, seorang jago yang bergaman tombak, bila dia mati di bawah Pak Ong Jio, bukankah hidupnya takkan sia-sia? Kurasa mati pun, patut dibuat bangga, bagus, seru Ting Si mengacungkan jempol. Kau memang gagah, Kim Jio Ji menatapnya lekat, pandangannya penuh selidik, lama-kelamaan sinar matanya yang dingin berubah hangat, katanya pelahan, jago silat yang berkecimpung di kalangan Kang Ong, adalah pantas kalau dia mati oleh golok, pedang atau tombak, Mayatnya cukup dibungkus tikar, dikebumikan alatadarnya, Ting Si tersenyum, katanya pelahan, kelak bila aku mati, beruntung kalau ada orang mau membungkus mayatku dengan tikar. Untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan banyak orang, umpama mayatku dibuang keselokan untuk umpan anjing liar, di alam baka aku tidak akan mengomel, mimik mukanya masih tersenyum, namun rasa duka terbayang dalam sinar matanya. Gadis yang minum arak menoleh dan melirik ke arahnya, kerling matanya ternyata berubah lembut dan hangat. Giliran Kim Jio Ji yang mengacungkan jempol, katanya, bagus, ksatria yang patut dipuji, agaknya kau datang lebih dini dari lawanmu, mengapa tidak duduk dan minum dua cawan, Ting Si mengajak minum. Kim Jio Ji berkata, kedatanganku justru tidak dini lagi, aku terlambat setengah jam, karena, kembali wajahnya menampil tanpa rasaan ganjil, setelah menghela nafas dia melanjutkan, karena masih ada beberapa pesanku yang terakhir perlu ku bereskan, aku datang bersih, pergi pun harus bersih, Seorang kalau tahu dirinya akan mati, namun dia tetap menepati janji, keberaniannya takkan diselami dan dipahami oleh mereka yang hidup mewah. Syukur masih hidup, kalau mati dengan leher dihiasi lubang sebesar mulut cawan. Memangnya kematian begini patut dibuat takut. Wajah Ting Si juga menampil tanpa rasaan ganjil, lama kemudian baru dia bertanya, Mana Pak Ong Jio entah, aku tidak tahu, kau bermusuhan dengannya, tidak? Sebelum ini pernah kau melihatnya selamanya aku tidak kenal dia, tapi dia justru menantangmu dual, mungkin karena aku bergaman tombak, Kecuali dia, memangnya orang lain dilarang menggunakan tombak bergaman tombak boleh, tapi tidak boleh terkenal, Sorot Metle, Ting Si membayangkan kemarahan, kejadian ganjil dan tidak adil di dunia ini, paling getol dia memberantas dan menumpasnya. Kim Jio Ji berkata pula, Aku heran, kalau dia berani menantangku kemari, mengapa sampai sekarang belum muncul belum habis dia bicara, Suara dingin berkata di belakangnya, Sejak tadi aku sudah menunggu di sini, nada suara yang dingin, namun nyaring dan merdu, enak didengar. Yang bicara ternyata seorang perempuan. Bergegas Kim Jio Ji membalik badan, pandangannya bentrok dengan sepasang bola matu yang mempercepat detak jantung setiap laki-laki, Sepasang mat cejeli dan bening mengawasi dirinya. Tangannya memegang cawan arak, tangan yang putih halus seperti tidak bertulang. Mungkinkah tangan yang halus dan lembut ini mampu mengangkat paong Jio yang beratnya 73 setengah kati? Kim Jio Ji mengerut alis, katanya, Ku harap nona tidak berkelakar dengan ku gadis yang minum arak itu menarik muka, wajahnya dingin seperti dilapisi salju. Jelas dia tidak berkelakar. Sejenak Kim Jio Ji mengawasi tombak bes yang tergeletak di atas meja itu, katanya, Apakah kau, gadis yang minum arak segera menukas perkataannya, Aku inilah paong Jio, gadis jelita inikah paong Jio? Padahal tombak itu panjang satu tombak tiga kaki lebih, satu kali lipat lebih panjang dibanding tinggi badannya, beratnya 73 kati, jelas lebih berat dibanding bobot badannya. Apa benar dia paong Jio? Kim Jio Ji tidak percaya, Ting Si tidak percaya, Teng Ting HOU juga tidak percaya, siapapun pasti tak percaya. Tapi mereka terpaksa harus percaya. Kim Jio Ji memancing, nona si apa si ong, nama harumu ong toa syo chia, Kim Jio Ji tertawa, katanya, Ku rasa itu bukan nama aslimu masa buka gadis yang minum arak, katanya, Tak usah kau tahu nama asliku, cukup ingat paong Jio ong toa syo chia tujuh huruf saja, Tujuh huruf memang mudah diingat, Umpama sekarang kau tidak ingat, kelak kau pasti akan mengukir dalam hatimu, Oh! Apa ia bila lehermu bolong oleh tusukan tombak, yakin kau takkan melupakannya, kau menantang aku berdua, Apakah agar aku ingat ketujuh huruf itu bukan hanya supaya kau ingat, kaum persilatan biar tahu, Bahwa paong Jio belum putus turunan, Maha Ong loyacu ong toa syo chia menggigit bibir, Wajahnya tampak pucat, agaknya dia menekan emosi, Cukup lama kemudian baru dia berkata, Ayahku sudah meninggal, beliau tidak punya anak lelaki, Akulah pewarisnya, suaranya mirip orang berpekek. Ucapannya bukan untuk didengar orang-orang dalam warung kecil itu, Dia berteriak, berpekek karena dia ingin arwah ayahnya yang ada di alam baka mendengar suaranya. Akan dia buktikan bahwa anak perempuan tidak kalah atau lebih lemah dibanding anak laki-laki. Hari ini, di warung kecil ini, dia hendak membuktikan bahwa dirinya bukan perempuan lemah. Apa betulit Jio Hintian Ong Rambu sudah meninggal? Tokoh besar yang berwatak lebih keras dari batu, mengapa mendadak mati? Teng Ting Hao menghela nafas, lalu berkata, Selama ini ku dengar ayahmu sehat walafiat, mengapa mendadak meninggal kau tidak usah turut campur, Jenge Ong Toa Syo Chia melotot. Teng Ting Hao tertawa menyengir, katanya, Cahi Hat Teng Ting Hao, aku adalah teman karipayahmu, Aku tahu kau kenal beliau, tapi kau bukan temannya. Waktu beliau meninggal, seorang teman pun dia tidak punya, Bola matanya yang jeli indah mendadak berhinang air mata, hatinya dirundung kesedihan, penasaran yang sukar dijelaskan kepada orang lain. Mengapa demikian? Mungkin kematian ayahnya tidak tenteram? Mati penasaran. Mendadak Ting Si berkata, setelah Ong Loh Yacu meninggal, agaknya Nona merasa perlu mengangkat nama menegahkan Wibawa, Nona tentu punya alasan untuk mengajak Ji Samya berdual, Oh, ada siapa lagi mulai hari ini, aku akan terus melangkah ke depan, Setiap insan perselatan yang bersenjata tombak akan kuajak duel, Ting Si menyengir, katanya, Kalau Nona kalah tanpa pikir Ong Toa Syo Chia menjawab lantang, Biar aku mati di sini, hanya untuk mengejar nama kosong, Ong Toa Syo Chia tidak sedang mempertaruhkan jiwa, Apa tidak sia-sia mempertaruhkannya dengan kira begini Ong Toa Syo Chia melotot gusar, Serunya, aku senang berbuat demikian, peduli amat denganmu, Mendadak dia memutar tubuh beranjak ke sana mengangkat Pak Ong Chio dari meja. Sepuluh jari tangannya yang runcing halus dan putih selembut salju, Seperti tidak bertulang. Tapi tombak besar dan panjang berat itu dengan mudah diraih dan dijinjingnya. Bukan saja gerak-geriknya lincah dan wajar, gayanya indah, gemulai lagi. Bagus, tanpa terasa Kim Jio Ji memuji. Hayo keluar, seru Ong Toa Syo Chia. Sekali menggeliat pinggang, segera dia mendahului beranjak. Keluar. Sejenak Kim Jio Ji mengawasi punggung orang beranjak ke pekarangan, Lalu menghela napas panjang. Menurut pendapatmu, bagaimana kemampuannya tanya tingsi? Baik sekali, sahut Kim Jio Ji. Kau yakin dapat mengalahkannya? Kim Jio Ji menghela napas, katanya, Aku hanya menyesal, soal apa yang membuatmu menyesal. Tak perlu aku buru-buru memberi pesan terakhir kepada keluarga ku. Kahaya mentari terang benderang. Begitu mereka keluar, orang lain ikut keluar. Dalam rumah tinggal empat orang. Siauma masih duduk kaku dan melamun di tempatnya. Gadis yang minum ten masih menundukan kepala, Mukanya tampak merah jengah, Seperti lupa di dunia ini masih ada orang lain. Di belakang pesentu Teng Ting Hao menarik tangan tingsi, Katanya, Tapi atong lo tau memang buruk, Namun jiwanya tidak jahat, Aku tahu, Ucap tingsi. Apapun juga dia adalah temanku, Sahabat lamaku, Aku tahu, Oleh karena itu, Maka kau tidak akan berpeluk tangan menyaksikan putrinya mati di sini, Teng Ting Hao memanggut, Katanya setelah menghela nafas, Ong Toa Syo Chia bukan tandingan Kim Ji Oji. Aku tahu taraf kepandayan Kim Ji Oji, Bukan saja luas pengalaman, Latihannya juga sudah matang, Kurasa Ong Toa Syo Chia juga tidak lemah, Tapi dia masih muda, Masih hijau, Kau kira bila kalah dia pasti mati, Aku memahami watak ong lo tau, Watak ong Toa Syo Chia meniru ayahnya, Ya, Aku mengerti, Ujar Ting Si Oji Tawa. Kau mengerti apa tanya Teng Ting Hao. Kau ingin membantunya, Betapapun tangguh Kim Ji Oji, Dia bukan tandingan Sien Kun Si Oji. Teng Ting Hao tertawa kecut, Katanya, Dua kali ini secara terbuka, Orang luar jelas tak boleh turut campur. Menuruti watak ong Toa Syo Chia yang kaku, Matip pun tidak rela orang lain membantunya, Jadi kau akan membantu secara diam-diam, Membokong Kim Ji Oji namun tidak melukainya, Aku takkan berbuat demikian, Karena, Karena seorang yang punya kedudukan seperti dirimu, Melakukan perbuatan apapun harus hati-hati, Setiap langkahmu pantang mendatangkan cemelohan orang lain, Memang banyak segi-segi yang kukhu khawatirkan, Tetapi kau, Kau ingin aku membokong Kim Ji Oji, Begitu maksudku demikian, Karena, Karena aku begal, Rampok kecil yang tidak berarti, Perbuatan kotor dan hina sekalipun berani kulakukan, Terserah bagaimana pendapatmu, Yang terang bila kau membantuku, Kelaku aku pun membantumu, Kim Ji mengawasinya, Rona mukanya masih mengulung senyum yang khas, Senyum yang menarik dan menawan hati, Katanya pelahan, Ku harap kau maklum akan dua hal, Coba jelaskan, Pertama, Kalau aku meiakukan sesuatu, Aku tidak mengharap imbalan orang lain, Kedua, Walau aku perampok, Tapi perbuatan kotor tak sedih kulakukan, Biar kepalaku dipenggal juga tidak sedih kulakukan, Dengan tersenyum dia membalik badan melangkah lebar ke pekarangan, Ting Ting Hao menjublek di tempat, Cukup lama dia diam mematung, Seolah sedang mencerna kata-kata yang diucapkan Ting Si tadi, Mendadak dia sadar, Banyak temannya yang menepuk dada menganggap dirinya jago, Pendekar besar atau piausu terkenal, Banyak segi kebaikan tak mungkin unggul dibanding rampok cilik ini, Dalam rumah itu tinggal dua orang saja, Gadis yang minum teh itu mengangkat kepala pelahan, Dia celingukan sejenak, Lalu berdiri, Dengan langkah gopoh mendekati Si Omat, Suaranya setengah berteriak, Si Omat, Suaranya wajar, Mantap, Seperti sejak ribuan tahun yang lalu sudah kenal dan intim dengan Si Omat, Seolah-olah sudah ribuan kali dia memanggil nama ini, Ternyata Si Omat tidak kaget, Biar seratus gadis cantik yang tidak dikenal berlari ke hadapannya, Memanggil namanya, Dia anggap kejadian itu jamak dan lumrah, Kejadian yang wajar, Kedua orang ini tidak merasa asing terhadap lawan jenisnya, Mereka begitu akrab, Gadis yang minum teh berkata, Ku dengar orang memanggil Si Omat, Maka aku pun memanggilmu Si Omat, Si Omat menatapnya, Katanya, Aku bernama Macin, Siapa namamu gadis itu menjawab, Aku bernama Toh Yoklin, Ngkohku memanggil aku Si Olin, Kau boleh memanggilku Si Olin, Biasanya dia penakut dan pemalu, Sebesar ini belum pernah ada pria yang dikenalnya, Entah mengapa dia berani menatap Si Omat, Apakah itu perasaan cinta? Yang terang perasaan itu sesuatu yang gaib, Sesuatu yang ganjil dan aneh, Banyak ikatan perasaan antara dua insan yang serba ganjil dan tak mungkin dijelaskan dengan kata-kata, Sukar bagi manusia untuk menyelami dan meresapi perasaan ini, Ada kalanya, Sukar dipahami, Si Olin, Si Olin, Si Olin, Pelahan Si Oma mengulang namanya, Pelahan pula mengulur tangan menggenggam tangan Si Olin jari jemari yang halus runcing, Lembut laksana tidak bertulang tampak gemetar digenggam telapak tangan yang kekarkuat itu, Tapi dia tidak berusaha menarik atau melepas tangannya, Si Oma merasa dirinya seperti di alam mimpi, Suaranya mendengung berkumandang seperti di alam gaib, Aku hidup sebatang kara, Sebelum mengenalmu, Aku hanya punya seorang teman, Aku juga hanya punya seorang teman siapa Ong Seng Lan, Ucap Si Olin hubungan kami melebih kakak dan adik, Kalau bukan dia yang mendampingi aku, Mungkin aku sudah, Si Oma tidak membiarkan dia meneruskan ucapannya, Pelahan dia berkata, Aku tahu maksudmu, Dia mengerti, Tidak ada orang yang lebih mengerti dibanding Si Oma karena demikian pula hubungan lahir batinnya dengan Ting Si, Seperti juga hubungan Si Olin dengan Ong Seng Lan, Hampir sama, Aku ingin mohon bantuanmu untuk melakukan sesuatu, Minta Si Olin boleh, Jelaskan saja, Ku minta sudilah kau menolongnya, Menolong temanmu Si Olin mengangguk, Katanya, Orang lain bilang dia bukan tandingan Kim Ji Oji, Tapi dia pantang kalah dalam duel ini, Kau minta aku membantunya mengalahkan Kim Ji Oji, Terserah dengan care apa, Demi diriku, Kuharap kau menolongnya, Dia menggenggam kencang tangan Si Oma, Aku tahu kau mampu dan mau melakukan, Kejap lain mereka beranjak keluar, Tangan bergandeng tangan, Tadi tempat ini diliputi suasana riang dan damai, Sekarang menjadi sunyi dan hampa, Kehidupan manusia di Maya pada memang tiada yang abadi, Tiada yang tidak pernah berubah, Demikian pula tiada kesenangan yang tidak berubah menjadi duka cita, Asin Hoa muncul dari belakang, Dengan pandangan getir dia mengantar bayangan muda-mudi ini, Setelah menghela nafas dia menggumam, Aku rela kalian saling melibatkan diri dalam asmara, Sama-sama serius mencari kesulitan, Aku tahu, Ada sementara orang memang mirip paku dan besi semirani, Bila bertemu satu dengan yang lain akan lengket menjadi satu, Tarik-menarik takkan lepas, Demikian keadaan Si Oma dan Si Olin, Begitukah tingsi dengan Ong Toa Slurcia? Setelah menghela nafas Ang Sin Hoa menggumam pula, Si Oma bakal celaka, Kelak tingsi juga bakal celaka, Akulah yang salah, Seharusnya aku mencegah pertemuan ini, Aku sudah tahu, Cahaya surya benerang, Tombak panjang mengkilap gemerdep di timpa sinar surya, Cuaca cerah, Langit biru dengan gumpayan mega putih menghias cakra wala, Bunga mekar di atas paya-paya, Kumbang dan kupu-kupu menari di rumpun kembang, Angin sepoi-sepoi menyebar bibit kehidupan, Memang sekarang lagi musim bibit bersemi dan tumbuh subur, Di musim seperti ini, Tiada manusia yang memikirkan kematian, Sayang sekali kematian tak bisa dihindarkan, Pelan Kim Joo Jae membuka buntalan kain yang membungkus tombak emasnya, Sementara matanya menatap lawannya, Benatnya membayangkan kematian, Jarang ada manusia yang meresapi kematian dibanding dia, Karena beberapa kali dia pernah mendekati kematian, Makna kematian seperti sudah mengintai dirinya, Kalau bukan aku yang mati, Kau lah yang gugur, Itulah prinsip hidupnya menghadapi kematian, Prinsip yang mudah dilakukan tapi kejam, Manusia tidak diberi peluang untuk memilih, 20 tahun seteja berkecimpung di dunia persilatan, Manusia manapun akan terkembleng menjadi seorang kejam dan culas, Demikian pula keadaan Kim Joo Ji, Oleh karena itu dia masih hidup sampai sekarang, Kini musuh yang dihadapi masih muda, Tegakah dirinya melihat gadis jelita ini terbunuh di ujung tombaknya, Kalau bukan dia yang mati, Akulah yang gugur, Dia pantang kalah, Memangnya aku tak boleh menang, Kim Joo Ji menghela nafas, Dari dalam kantong kain dia melolos tombak emasnya, Cahaya emas menguning gemerdat menyilaukan mata, Selama 20 tahun, Entah berapa jiwa manusia menjadi korban tusukan tombak emasnya, Tombak itu panjang dan runcing, Bagian yang runcing tajam, Gagang tombak rata dan mulus, Tanpa lekukan, Kalau dipegang akan menimbulkan perasaan giris dan buas, Sejahat binatang liar araw ular berbisa, Tombak bagus, Ting Si memuji, Teng Ting H.O.U. sependapat, Katanya, Ya, tombak bagus, Kalau Pak Ong Jo dianggap singa atau harimaunya tombak, Maka tombak emas ini patut dianggap ular beracun diantara tombak sejenis, Teng Ting H.O.U. berkata, Kaum perselatan menamakan tombak emas ini tombak ular, Konon tombak ini dibuat dari campuran emas murni dengan besi baja, ringan dan lincah dibanding tombak besi umumnya, Gagang tombaknya bisa ditekuk sesuka hati pemiliknya, Ting Si menjelaskan. Oleh karena itu ilmu tombak yang dimainkan Kim Jo Ji mempunyai ciri khas sendiri, Jauh berbeda dengan ilmu tombak umumnya. Ya, aku pernah mendengar, Ilmu tombak yang dia yakinkan dinamakan Co Ajek, Patukan ular, Ilmu tombak warisan keluarganya ada 108 jurus, Belakangan Kim Jo Ji menghambah 41 gerakan, Lalu berubah menjadi tombak ular 149 tusukan, Bagaimana dengan Pak Ong Ji Ho tanya Ting Si? Pak Ong Ji Ho hanya ada 13 jurus, Sahut Teng Ting Ha O U. Ting Si tertawa, Katanya, Ilmu yang berguna dan manjur, Sejurus juga sudah cukup, Mendadak Teng Ting Ha O U menghela nafas, Katanya, Sayang kau tidak pernah menyaksikan waktu Ong Ban Bu mengembangkan Pak Ong Chai Sejek, Betapa besar wibawa dan kekuatannya, Kalau Pak Ong Ji Ho berada di tangannya. Perbawanya memang pantas dinamakan Pak Ong Ji Ho, Ting Si tidak memberi tanggapan lagi, Karena saat itu Ju sudah dimulai. Pekarangan yang benderang oleh sinar mendadak seperti menjadi guram oleh hawa membunuh. Dua tombak sudah kenyang bertempur, Sama-sama gaman sakti yang telah membunuh banyak manusia, Sehingga tombak itu membawa hawa yang membuat suasana menjadi seram. Begitulah jiwara Gakim Ji Ho Ji, Seperti juga tombak di tangannya, Runcing tajam, Keras dan kuat lagi ganas. Sejak tadi matanya menatap lawan, Dua tangan memeluk dada, Tombak emas dipegang miring ke bawah. Itulah gaya permulaan ilmu golok yang menyatakan sikap hormat kepada lawan, Sekaligus memperlihatkan sikap kagum dan penghargaan tinggi terhadap Pak Ong Ji Ho. Ong Toa Syo Chia memeluk tombak besar tegak di tanah, Dalam hal gaya jelas dia bukan tandingan Kim Ji Ho Ji. Dua antara dua jago koson, Menghormati musuh berarti menghargai diri sendiri. Ujung muyut Kim Ji Ho Ji mengulung senyum sinis, Namun tetap berlaku hormat. Katanya dengan nada kering, Waktu Ong Lo Ya Choo masih hidup, Chai Ha tidak sempat mohon petunjuk, Patah tumbuh hilang berganti, Orangnya mati tombaknya masih ada, Terimalah sembah hormatku, Kaki kiri setengah dikekuk, Dia betul-betul memberi hormat. Ong Toa Syo Chia hanya mengangguk kepala saja, Suaranya tawar, Aku mencarimu untuk membuat perkara, Tak usah kau berlaku sungkan kepadaku, Kim Ji Ho Ji menarik muka, Katanya, Aku memberi hormat kepada tombak itu, Bukan kau, Ong Toa Syo Chia tertawa dingin, Katanya, selanjutnya kau harus ingat, Pak Ong Jio adalah milikku, Aku adalah Pak Ong Jio, Kim Ji Ho Ji juga berkata dingin, Dalam pandanganku, Setelah Ong Lo Ya Choo mangkat, Pak Ong Jio juga harus sudah lenyap dari muka Bums, Kau tidak melihat tombak di tanganku ini, Teriak Ong Toa Syo Chia gusar. Ong Toa Syo Chia memang memegang tombak, Tombak besi yang besar mengkilap, Ong Toa Syo Chia menggigit bibir, Dia berusaha menguasai emosi. Dia tahu dua lantara jago kosan, Bila emosi tidak terkendali, Dirinya bisa melakukan kekeliruan yang fatal akibatnya. Kim Ji Ho Ji menatapnya tajam, Katanya pula, Sebelum Chai Hai kemari, Chai Hai sudah memberi pesan terakhir kepada keluarga ku. Bagus sekali, Ong Toa Syo Chia, Apakah kau juga sudah berpesan kepada orang lain Untuk mengurus jazadmu bila kau mati, Nanti merah padam wajah Ong Toa Syo Chia, Katanya keras, Kalau aku mati di sini, Ada orang yang akan mengurus mayatku, Siapa kau tak usah tahu, Teriak Ong Toa Syo Chia, Sekali melintir pergelangan tangan, Tombak besar panjang satu tombak, Tiga kaki itu ditarik dengan lincah, Sekencang kitiran menimbulkan deru angin kencang, Rumput, Kembang yang ada di paya-paya seperti disapu angin puyuh, Dahannya meliuk ke bawah seperti menunduk. Tapi Kim Ji Ho Ji tidak menunduk, Sebat sekali dia bergerak, Tahu-tahu tubuhnya menyelinap selincah belut Kelingkaran sinar tombak yang menyambar. Ting Si menghela nafas, Katanya, Tampaknya Ong Toa Syo Chia masih hijau, Belum berpengalaman, Seharusnya dia tahu Ji Samia sengaja memancing amarahnya, Teng Ting Hau U tertawa, Katanya, Mungkin langkah Ji Samia yang keliru, Mengapa keliru Pak Ong Jio biasanya dimainkan laki-laki, Permainannya perlu dilandasi kekuatan raksasa, Tapi Ong Toa Syo Chia adalah gadis muda yang lemah, Tetik keing emahannya terletak pada kelemahannya itu, Ting Si sependapat. Tapi setelah dia dibakar emosi, Keadaan sudah berbeda, Oh iya, Aku berani bertaruh, Warisan watak bapaknya jauh lebih berat dibanding warisan ilmu tombak leluhurnya, Sekejap percakapan mereka, Ong Toa Syo Chia sudah melancarkan 30 jurus serangan dengan Pak Ong Jio. Walau permainan tombaknya hanya terdiri 13 jurus, Tapi begitu permainan berkembang, Kuncinya berada di tombak, Manfaatnya justru mengikuti gerak perubahan dan kembangan yang tak habis-habisnya. Di tengah perubahan jurus permainan, Meski tombaknya tidak selincah dan senteng patukan ular, Namun deru angin tusukan tombak yang tajam justru dapat menambah kekurangan gerak perubahan itu. Siapapun takkan percaya kalau tidak menyaksikan, Gadis yang lemah-lembut ini mampu mengembangkan permainan ilmu tombak seganas dan sekeras itu, Tombak besar dan berat itu diputar lincah dan enteng. Tombak panjang adalah gaman utama jenderal perancis zaman dulu, Berdual di punggung kuda dengan musuh dalam jarak jauh, Kalau digunakan bertanding silat di tengah arna seperti ini, Tombak ini terlalu panjang dan berat. Akar tetapi, permainan tombak Ong Toa Syo Chia sekaligus menambah kelemahan ini. Entah hujung tombak, gagang tombak atai badan tombak, Bagian mana saja mampu membuat lawar mampus, Di mana angin tombak melanda, lawan sukai mendekati dirinya. 30 jurus Pak Ong Jio menyerang Kim Jio Jihanya balas menyerang 6 jurus. Ting si mengerut kening, katanya, Kelihatannya Ji Samya sedang menunggu kesempatan sambil menguras tenaga lawan. Teng Ting HOU tertawa, katanya, Kalau Ji Samya berpikir demikian, kembali dia keliru. Mengapa keliru bobot Pak Ong Jio memang berat? Bila permainan sudah dikembangkan, Tombak berat itu menimbulkan arus tenaga besar yang tersembunyi, Dia dapat meminjam arus tenaga itu, Tenaga sendiri tidak perlu banyak atau besar, Asal dia mahir menguasai permainan. Hal ini seperti kereta dorong, Di saat kereta mulai bergerak ke depan, Kereta berat itu membawa arus tenaga yang besar, Pendorong kereta akhirnya merasa dirinya ditarik oleh kereta itu. Justru karena bobot tombak itu berat, Tenaga yang dikerahkan juga harus besar, Untuk bermain lincah jelas sukar, Tapi pihak yang bertahan atau menangkis serangan juga harus memiliki tenaga lebih besar, Dengan tertawa Teng Ting HOU melanjutkan, Banyak orang punya pengertian yang sama dengan Kim Jio Ji, Menunggu kesempatan untuk memancing di air keruh, Maka akhirnya dikalahkan Pak Ong Jio, Faktor yang sukar di selami ini, Kalau akhirnya Ong Lok Tau Chu tidak memberi tahu kepadaku, Aku pun tak mengerti, Yang tahu rahasia yang besar artinya ini, Sudah tentu tidak banyak jumlahnya, Kecuali aku dengan Pak Liti yang ceng, Ku rasa Ong, Lok Tau Chu tidak pernah memberi tahu kepada orang lain, Karena kalian adalah temannya, Temannya memang tidak banyak, Dia temanmu, Aku bukan, Mengapa rahasia ini kau beri tahu kepada ku Teng Ting HOU tertawa penuh arti, Katanya, Karena aku suka memberi tahu kepadamu, Teng Si tertawa, Sementara itu Ong Toa Shio Chia sudah menyerang 70 jurus, Maju selangkah juga sukar, Bila tombak lawan melintang, Maka rangsukannya tertolak mundur, Akhirnya Kim Jio Ji sadar tombak yang menakutkan, Bukan pada ujungnya yang runcing, Tapi setiap jengkal tombak itu menakutkan untuk membunuh, Hadirin menyaksikan dia terdesak di bawah angin, Hanya satu orang tidak tahu, Sekonyong-konyong seorang membentak keras, Dengan tangan kosong orang ini menerjang ke dalam lingkaran sinar tombak yang seru itu, Orang ini adalah Siauma Siauma sudah mabuk, Kalau masih segar, Tentu dia bisa melihat gelagat, Sadar bahwa sambaran tombak yang berlaga itu amat berbahaya, Mampu menamatkan jiwa orang, Bocah ini memang mirip kuda binal, Kuda mengamuk, Lebih tepat kalau dikatakan kuda cilik yang berani mati, Sambi ini menerjang dia mengangkat kedua tangan Siaia berteriak, Berhenti, Lekas berhenti tenggelam perasaan tingsi, Dia tahu Ntoa Shio Chia pasti tak mau berhenti, Gerak tombaknya tidak mungkin berhenti, Arus tenaga yang timbul karena Pak Ong Jio hakikatnya tidak terkendali lagi olehnya, Di bawah tekanan besar, Sudah selayaknya kalau Kim Jio Ji juga menguras seluruh tenaganya, Seorang jago silat jika sudah mengerahkan setakar tenaganya, Serangan dilontarkan, Jarang ada yang mampu menariknya balik, Pada saat yang sama, Dua ujung tombak berlomba menusuk ke tubuh Siauma seperti bola yang dilempar pegas, Mendadak tubuh Siauma mencelat mumbul ke udara, Darah segar berhamburan, Kedua batang tombak itu belum juga berhenti, Mereka tidak mampu mengendalikan diri, Tak bisa berhenti, Tombak siapa berhenti tombak lawan akan menusuk telak, Akibatnya jiwa melayang, Sudah tentu kedua orang ini tak berani menyerempet bahaya, Tidak mau mempertaruhkan jiwa sendiri, Orang gila, Mengapa mau bunuh diri di tengah jeritan orang banyak, Tubuh Siauma melayang ke udara dan dibiarkan terbanting jatuh, Untung tubuh Siauma melayang jauh keluar lingkaran, Kalau jatuh lagi ke tengah harna, Jiwanya pasti melayang, Pada saat gawat itulah, Dari paya-paya kembang di pinggir rumpun bambu, Meluncur seutas tambang memelit pinggang Siauma, Tampak tambang panjang itu menyendal ke atas, Tubuh Siauma ikut rangkat naik ke lebih tinggi, Lalu ditarik turun ke sana, Tubuhnya tidak melayang ke tengah harna pertempuran, Tapi jatuh dalam pelukan tingsi, Darah segar mengalir deras, Saking kesakitan Siauma meringkuk, Wajahnya berkerut, Tubuhnya basah oleh keringat dingin, Tapi sorot matanya tidak menampilkan rasa sakit, Tapi menampilkan rasa senang, puas dan bahagia, Sebaliknya tingsi membanting kaki, Mengapa kau lakukan perbuatan bodoh ini Siauma tidak menjawab, Walau berada dalam pelukan tingsi, Sorot matanya menatap orang lain, Siaulin, 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 Walau kesakitan dan tidak mampu mengeluarkan suara, Namun hatinya berteriak memanggil nama kecil itu, Air mat meleleh di peti Siaulin, Entah air mat cuk kesedihan, Piluh atau haru dan terima kasih, Akhirnya tingsi melihatnya juga, Katanya, Karena dia, Dia menyuruhmu bertindak sebodoh ini Siauma memanggut, Lalu mengjeleng kepala pula, Jelas biarlah melakukan, Kalau tidak kera, Tidak ada orang yang bisa memaksanya, Entah kekuatan apa yang dimiliki gadis ini, Ia mampu mengendalikan Siauma untuk melakukan perbuatan bodoh itu, Arak keluar menjadi keringat dan darah, Setelah mabuk hilang, Pikiran jernih, Setelah sadar rasa sakit, Justru menyiksa dirinya, Lebih hebat dan sukar ditahan, Kalau bisa semaput, Penderitaannya tentu lebih ringan, Tapi Siauma meronta dan berusaha kedua matanya tidak terpejam, Dia ingin menyaksikan akhir pertarungan ini, Siaulin menatapnya, Dia merasakan betapa Siauma menderita, Betapa besar limpahan rasa kasihnya, Tak tahan dia menahan perasaan sendiri, Memburu maju, Di bawah tatapan puluhan pasang metu, Dia menubruk tubuh Siauma, Sungguh mimpi pun tak pernah terpikir oleh Siaulin, Bahwa dirinya mempunyai nyali sebesar ini, Berani melakukan perbuatan menantang maut itu, Dalam sekejap, Boleh dikata dia tidak peduli segalanya, Tingsi menurunkan Siauma, Merebahkan di atas tanah berumput hijau yang subur bak permadani, Biar mereka berpelukan, Biar mereka menangis dan melimpahkan isi hatinya, Pernyataan hati tanpa diungkapkan dengan kata-kata, Air matu bercucuran menetes di muka Siauma, Tetes air matu itu, Seolah mengandung khasiat, Ajaib, Memiliki kekuatan iblis, Seakan derita Siauma menjadi ringan, Tiba-tiba dia berkata, Apakah kau juga menganggap aku berbuat bonoh Siaulin mengangguk, Tapi menggeleng pula, Siauma tertawa dipaksakan, Katanya, Aku harus bertindak demikian, Aku tak punya kera lain, Aku tahu, Siauma tak kuasa meneruskan perkataannya, Mendadak tangisnya pecah, Air matu tak terbendung lagi, Mengapa kau menangis? Apa mereka belum berhenti berkelahi belum? Temanmu tidak mati tidak? Bukankah aku sudah melakukan apa yang kau ingin aku lakukan i? Ya, Siauma menarik nafas lega, Dia tertawa puas, Katanya, Kalau begitu boleh kau beritahu kepada kawan kita, Bahwa perbuatanku tidak salah, Tidak bodoh, Di tengah senyumnya dia memejamkan mata, Akhirnya dia pingsan, Pemuda ini menderita namun lega serta terhibur hatinya, Tingsi juga meresapi perasaannya, Siauma adalah temannya, Saudaranya pula, Ibarat ayahnya, Angin masih menghembus, Cahaya surya tidak menjadi selam, Karenanya, Dua batang tombak itu masih berlaga dengan sengit di tengah sambaran sinarnya yang gemerdep, Pelahan Tingsi membalik badan, Pelahan pula dia menghampiri arna pertempuran sengit yang tak kenal kasihan terhadap siapa saja yang berani maju, Hi, apa yang kau lakukan teriak, Teng Tingsi tertawa, Langkahnya tidak berhenti, Teng Tingsi berseru, Apa kau ingin melakukan, Perbuatan bodoh Tingsi tertawa, Tiada orang bisa menyelami hubungan lahir batin Tingsi dan Siauma, Teng Tingsi pun tidak bisa, Mendadak tubuhnya mencelat bagai terbang, Seperti yang dilakukan Siauma tadi, Dia terjun ke tengah dua tombak yang lagi berlaga, Seolah-olah lupa jago lihai manapun bisa mampus didera tusukan tombak runcing itu, Arwahnya bisa melayang seketika, Desir tajam yang ditimbulkan ujung tombak terasa dingin mengiris kulit, Ada orang tahu, Perasaan sesuatu yang teramat dingin dan teramat pahas adalah sama bagi setiap manusia, Kalau tidak mau dikatakan mirip, Tingsi juga tahu, Begitu terjun ke tengah dua tombak yang berlaga, Seolah dirinya terjun ke dalam tungku, Perasaan Teng Tingsi menjadi beku sebeku air yang menetes di permukaan salju, Betapapun, Tingsi tak boleh mati, Dia harus menunjukkan di mana enam mayat dan enam pucuk surat itu berada, Dia bersumpah akan menemukan pengkhianat yang membocorkan rahasia itu, Akan tetapi Teng Tingsi terjun ke dalam tungku yang membara, Dia saksikan Tingsi terlempar ke udara oleh ujung tombak yang merobek badannya, Maka terdengar bentakan nyaring dan keluhan rendah, Sebuah benda mencelat ke udara, Yang terlempar ternyata bukan Tingsi, Tapi tombak emas Kim Jioji, Dua antara dua jago koson, Mati pun pantang gaman di tangan terlepas, Bagaimana mungkin tombak emas Kim Jioji terlepas dari pegangannya, Ternyata Kim Jioji sendiri tidak tahu bagaimana hal itu terjadi, Sekejap sebelum tombak emasnya terpental lepas dari tangannya, Kim Jioji melihat dan sekaligus merasakan seorang terjun ke tengah putaran tombaknya dan tombak Ong Toa Shio Chia, Maka dua ujung tombak sekaligus menusuk ke badan orang ini, Tusukan tombak yang tidak mungkin dihentikan, Pada detik gawat itulah, Dengan tangkas orang itu membuang diri sambil berputar, Tahu-tahu tubuhnya menerobos ke bawah ujung tombak, Sebelah tangan memegang tombak, Tangan yang lain merogoh dan menggentak pelahan pinggangnya, Kim Jioji sempoyongan delapan kaki seperti ditumbuk kuda, Tombak di tangannya terpental lepas, Kim Jioji hanya mengawasi dengan terbelalak, Separoh badannya terasa lindu kesemutan, Tenaga tak mampu dikerahkan, Selama dua puluhan tahun, Pertempuran besar kecil sudah ratusan kali dialami, Selama itu belum pernah kalah, Apalagi kalah sefatal ini, Mimpi pun tidak pernah terpikir olehnya ada orang mampu membuat tombaknya lepas hanya segebrak saja, Tak terduga pula bahwa orang yang mampu melucuti senjatanya adalah Tingsi, Dengan tombak emas di tangan, Dalam sekejap Tingsi melancarkan tiga jurus serangan, Sepat, ganas dan tepat, Berubah pucat wajah Kim Jioji, Tiga jurus serangan yang dilancarkan Tingsi itu ada yah jurus Choajek, Patuk ular, Dari ilmu tombak tunggal yang dimilikinya, Dengan jurus yang sama Tingsi menghadapi Paong Jio dengan leluasa, Padahal dirinya sudah melancarkan seluruh jurus Choajek yang terkenal culas dan keji itu, Tapi susah dikembangkan, Gerakannya terbendung dan selalu patah di tengah jalan, Hakikatnya sukar mengembangkan wibawa ilmu tombaknya yang sejati, Tingsi hanya melancarkan tiga jurus dan mampu mematahkan permainan Paong Jio, Mendadak ujung tombak menyendal ke atas disertai hardikan nyaring, Lepas, Wut, Paong Jio yang beratnya tujuh puluh tiga kati itu disonteknya mumbul ke udara dengan geru angin kencang, Ong Toa Syo Chia sempoyongan mundur delapan langkah, Sigap sekali Tingsi melejit ke udara layu bersalto sekali, Dengan sebelah tangan dia menangkap Paong Jio, Sementara tangan yang lain melemparkan tombak emas ke arah Jisen, Terpaksa Jisen mengulur tangan menangkap tombak sendiri, Ketika tombak sudah terpegang baru dia sadar, Tubuhnya tidak kesemutan lagi, Tenaga telah pulih seperti sedia kalah, Tingsi mengawasinya dengan tersenyum dolar, Kim Jio Jai mengertak gigi, Pergelangan tangan berputar, Mendadak tombaknya mematuk, Dalam sekejapnya menyerang tiga jurus, Tiga jurus yang barusan digunakan Tingsi untuk mematahkan permainan Paong Jio, Yaitu Tok Coa Jut Hiat, Ular beracun keluar lubang, Ban Coa Toh Sin, Ular melingkar menjulurkan lidah, Dan Coa Bwe Jio, Tombak buntut ular, Tiga jurus Coa Jai yang paling ganas dan mematikan, Sedikitnya sudah 30 tahun Kim Jio Jai mengembangkan diri dalam permainan ilmu tombaknya, Dia yakin tiga jurus yang dilancarkan ini tidak kalah lihe dan mahir dibanding permainan Tingsi, Kalau dengan tiga jurus yang sama Tingsi mampu menyelingap ke lubang Paong Jio yang terlemah, Mengapa dirinya tidak? Tapi kenyataan dia tidak mampu. Begitu tiga jurus tombak itu dilancarkan seketika dia sadar bahwa dirinya sudah terbelenggu oleh kekuatan besar. Kalau tombaknya ganas laksana ular beracun, Maka Paong Jio di tangan Tingsi adalah batu raksasa yang laksa angkat di beratnya. Batu besar dan berat ini menindih kepala seng ular hingga tak mampu berkutik lagi. Terdengar Tingsi menghardik lantang, Lepas segulung tenaga bak air bah melanda tak terbendung, Kim Jio Jih hampir tak bisa bernafas oleh kekuatan yang menindih ini, Sekujur tubuh seperti tertindih gepeng, Tahu-tahu tombak di tangannya lepas dari pegangannya. Hanya dalam beberapa kejap, Dua kali tombaknya lepas, Dua kali dilucuti lawan. Sinar gemeriat meluncur di angkasa, Jelep, Tombak itu menancap tak jauh di samping Jisen. Dia tidak bergerak, Tidak buka suara. Paong Jio juga menancap di samping Ong Toa Syociya, Gagang tombak bergetar mengeluarkan suara mendengung. Ong Toa Syociya juga tidak bergerak, Tidak bersuara, Wajahnya yang semula pucat tampak merah padam, Bibir yang semula merah justru kelihatan pucat. Dengan tertawa Tingsi mengawasi Ong Toa Syociya lalu menoleh mengawasi Jisen, Dengan ilmu tombak yang kalian miliki sekarang, Apalagi yang harus diperbutkan. Ingin menang atau ingin menjadi juara demikian kata Tingsi. Dengan Cho Aje Kim Jioji dia mengalahkan Paong Jio, Dengan Paong Jio milik Ong Toa Syociya dia mengalahkan Kim Jioji. Ini kenyataan. Setiap hadirin melihat kenyataan ini, Mengapa dia harus banyak bicara lagi? Maka Tingsi hanya tertawa, Tawa lembut, Ramah dan bersahabat, Tawa yang menyejukkan hati, Yang menarik simpati orang. Tapi Ong Toa Syociya justru menganggap tawa itu bagai bisa ular, Lebih cahat dari ular, Lebih runcing dari jarum. Bola matanya yang jeli bening itu tampak berkaca-kaca. Mendadak dia membanting kaki, Paong Jio dicabutnya lalu berlari pergi sambil menyeret tombaknya, Sekali tarik dia menyeret Toh Hyok Lin. Toh Hyok Iin mandah saja diseret. Dia tidak ingin pergi, Tapi tak berani menolak, Tak berani meronta, Beberapa langkah kemudian, Dia menoleh ke belakang. Ketika ada melengos, Air mat meleleh di pipinya. Kim Jio Jai masih menjubelek, Melongo mengawasi tombak di depannya. Tombak ini adalah simbol kebesarannya, Simbol kebanggaan jiwa raganya, Tapi sekarang, Tombak ini telah mendatangkan Hina dan Aib. Rona mukanya tidak memperlihatkan perasaan apa-apa, Bagaimana rasa hatinya, Hanya dia saja yang tahu. Derita dan duka larang, Seperti juga payudara perempuan, Bukan untuk dipertontonkan kepada orang lain. Makin besar derita, Makin harus disembunyikan. Bukankah demikian pula dengan payudara? Mendadak Kim Jio Jai tertawa, Pelahan dia mengangkat kepala berhadapan dengan Ting Si, Katanya, Banyak terima kasih padamu, Terima kasih kepadaku. Mengapa terima kasih kepadaku? Karena kau telah membantu aku menyelesaikan persoalan pelik, Persoalan pelik apa pandangan Kim Jio Jai tertuju ke pegunungan hijau dan jauh di sana, Sorot matanya tampak lembut dan hangat, Suaranya kalem, Di bawah gunung sana aku membeli beberapa petak sawah, Ku bangun petak rumah, Di belakang rumah ada ratusan pucuk bambu, Di depan rumahku tanam puluhan pohon sakura, Di tengah lekuk-liku hutan bambu dan sakura, Terdapat aliran sungai kecil yang bening airnya, Tempat bagus, Puji Ting Si. Aku sudah membuat rencana setelah cuci tangan dan mengasingkan diri, Di sana aku akan hidup tenteram dan bersahaja menghabiskan hari tuaku, Tekat yang bagus, Patut dipuji, Ujar Ting Si. Kim Jio Ji menghela nafas, Katanya, Sayang sekali nama kosong membuat orang sengsara, Selama ini aku susah mengambil keputusan, Entah sampai kapan aku bisa menurunkan beban berat ini, Ting Si juga menghela nafas, Ujam ya, Nama kosong membuat orang sengsara, Memangnya berapa gelintir manusia di dunia ini yang bisa menurunkan beban, Tak kelihatan itu untung aku bertemu denganmu, Karena kau, Aku berkeputusan, Aku bertekad, Bertekad menurunkan beban itu, Kim Jio Ji menganggukan kepala, Tekatmu baik, Kapan kau akan menurunkan bebanmu sekarang juga, Kim Jio Ji tertawa, Tertawariang dan enteng, Tawa gembira, Sekarang dia sudah menurunkan beban, Membuang nama kosong, Dia tidak punya tekat atau keinginan memperebutkan nama dan kemenangan, Dia tidak rela mempertaruhkan jiwa hanya untuk merebut nama kosong, Mengadu jiwa dengan orang lain, Untuk membuka bundel tidak mudah, Pantas kalau dia merasa enteng dan gembira, Apa betul hatinya lapang dan sudah membuka seluruh bundel itu? Apakah dia tidak merasa hambar, Getir dan kehilangan? Sudah tentu hanya dia yang tahu, Dia sendiri yang meresapi, Kalau ada tempo, Boleh kau ke sana mencariku, Baik, Akanku catat dalam hati, Di belakang rumah ada pohon bambu, Di depan rumah ada pohon sakura, Dalam rumah ada arak, Baiklah, Selama hayat masih dikandung badan, Kelak aku pasti datang, Bagus, Selama aku masih hidup, Aku menunggu kedatanganmu, Kim Jio Ji betul-betul tenang lahir batin, Kelitiatan bebas dan merdeka, Seperang meski kalah, Kalau kalah secara jantan, Pergi dengan bebas, Apa salahnya kalah? Kemanapun dia boleh pergi? Seng suria belum terbenam, Bayangan Kim Jio Ji sudah tidak kelihatan lagi, Mendadak tengking hao menghela nafas, Ujarnya, Kelihatannya orang itu termasuk orang gagah, Laki-laki sejati, Ya, Dia patut disebut pendekar, Agaknya menilai orang adalah keahlianmu, Ya, Aku memang ahli dalam bidang ini, Aku pun pandai membereskan persoalan pelik yang tak bisa diselesaikan orang lain, Aku pun dapat menyelesaikan persoalan pelik itu, Terus terang aku tidak tahu bagaimana melerai duel Kim Jio Ji dengan Ong Toa Shio Chia, Tetapi kau berhasil menghentikan duel mereka, Caraku selalu manjur, Peduli caramu itu betul atau salah? Baik atau buruk, Yang benar memang manjur, Oleh karena itu orang memanggilku tingsi si cerdik pandai, Teng ting hao tertawa, Tahukah kau, Diriku ini masih memiliki kebaikan lain yang lebih besar, Teng ting hao menggeleng kepala, Kebaikanku yang paling besar, Yaitu tidak setia kawan, Tidak setia kawan teman baik, Satu-satunya yang selama ini mendampingiku sekarang sedang rebah di tanah, Aku membiarkan orang yang menusuknya pergi, Malah mengobrol tidak habis-habisnya denganmu, Siaumar rebah di atas ranjang, Ranjang angsin hoa tentunya, Orang gemuk suka tidur di ranjang yang keras, Demikian pula anak-anak muda, Suka tidur di ranjang yang keras juga, Angsin hoa tidak gemuk, Usianya sudah lanjut, Maka ranjangnya empuk, Lagi besar, Angsin hoa menghela nafas, Katanya, Setelah aku berusia 70 tahun, Baru biasa tidur seorang diri, Teng ting hao bertanya, Tahun inikah sudah berusia 70, Angsin hoa melotot, Katanya, Siapa bilang usiaku 70, Tahun ini aku baru berusia 6, Puluh tujuh, Teng ting hao ingin tertawa, Namun tidak berani tertawa, Karena melihat Siauma membuka mata, Begitu membuka matanya, Segera Siauma bertanya, Mana Siaulin, Siaulin, Siaulin adalah gadis yang kau lihat tadi, Ting si mengawasinya, Mimik mukanya tampak dingin, Mimik tawa tak terbayang di wajahnya, Siauma berkata pula, Dia adalah gadis yang baik, Gadis yang ayu, Ting si diam saja, Dia penurut, Gadis jujur dan setia, Ting si tetap diam, Aku tahu dan merasakan, Dia baik terhadapku, Tawar suara ting si, Kau terluka parah lantaran dia, Tapi dia justru tinggal pergi, Siauma menggigit bibir, Agak lama kemudian, Bam berkata pelahan, Dia pergi, Tentu ada alasan, Dia punya alasan untuk tinggal di sini, Kau, Apakah kau tidak suka kepadanya, Aku hanya ingin memberi peringatan kepadamu, Siauma mendengarkan, Dia sudah pergi, Kelak kau tidak akan bertemu lagi dengannya, Maka, Maka bagaimana lebih baik kau lupakan dia, Gemeratak gigi Siauma, Lama dia diam saja, Mendadak dengan keras, Dia meninju sisi ranjang, Katanya keras, Lupakan, Ya lupakan, Memangnya urusan setele begini harus dibuat pikiran, Maknya, Ting si tersenyum, Katanya, Aku sedada heran, Mengapa kau tidak memaki maknya, Kukira kurat-kurat cilik, Sepertimu ini sudah berubah sifat, Siauma tertawa, Dengan meronta berusaha duduk, Apa yang hendak kau lakukan, Tanya ting si, Aku ikut kau, Kau bisa ikut aku, Selama aku masih memapas, Kemana pun kurat-kurat tua pergi, Umpama harus merangkak juga, Aku harus ikut, Ting si tertawa lebar, Serunya, Bagus, Mau ikut juga boleh, Ang Sin Hoa mengawasinya dengan tersenyum geli, Katanya, Kalian kurat-kurat cilik ini memang teman baik, Maknya, Teman baik yang setia kawan, Maknya, Belum habis berbicara mendadak, Dia berjingkrak sambil melayangkan telapak tangannya, Plak, Dengan keras dia gambar pipi ting si, Ting si tertegun, Bersambung ke bagian 4,